guys lihat ada undur-undur laut dan aku mau menangkapnya nih nah guys kita tangkap buntutnya seperti ini ya nih aku dapet guys lihat keren ya cantik banget si undur-undur laut ini Oke kita masukin kita masukin ke wadah guys nih aku dapet satu undur-undur laut aku cari hewan-hewan di sekitar lautnya ada lagi guys ini ada undur-undur laut lagi yang terdampar di pinggirnya kayak gini guys biasanya mereka itu menggali-gali pasir ya eh ini aku dapat langsung kita masukin ke wadah ya oke kita cari lagi guys nah disini ada yang lagi gali tanah nih guys ya tanah maksud aku pasir kita tarik buntutnya seperti ini guys ini aku dapet lagi si undur-undur lautnya kita masukin ke wadah guys nih keren banget aku dapet tiga guys nah disini ada lagi guys nih ada dua ekor kita tangkap ya Wih nyapit guys si undur-undur lautnya bisa nyapi ternyata nih dia hati-hati guys ini bisa mencapit tadi aku tercapit ya ini ada dua ekor disini dan aku mau menangkapnya ini susah banget tangkapnya guys ini kita harus menangkap buntutnya seperti ini atau ekornya atau punggungnya aja kayak gini guys ya nah punggungnya lebih gampang ternyata guys nggak tahu nih kepalanya ada di mana guys kepalanya entah dibawah atau di atas aku kurang paham guys tapi yang jelas ini namanya ini undur-undur laut nah ini dapet empat ekor ya ini satu lagi ada disini ini kalau pasirnya udah kering kayak gini mereka udah nggak bisa kemana-mana guys tapi kalau pasirnya basah mereka itu sangat bisa menghilang ke pasir dengan begitu saja guys nah ini sekarang kita mencoba menggunakan CSR ya di area apa namanya di pesisir-pesisir kayak gini di pantai ya guys ya kita cari ombak yang kecil kayak gini biasanya di ombak-ombak kecil banyak ikan-ikan yang pada hanyut itu guys ya kita tunggu ombaknya 5 jam kemudian lama banget ombaknya guys nah ini udah datang kita share guys biasanya aku dapet ikan-ikan kecil kalau kayak gini nggak ada guys coba lagi guys ya ini ombaknya udah datang lagi dan pasirnya itu banyak banget nih kita bersihkan wih sepertinya ada ikannya guys nih ini aku dapet gabus malas wih bukan guys nggak ada gabus malas di laut ya adanya ini nih ikan apa guys ini kayak ikan catfish gitu dan ikannya itu lucu banget kita akan review per dekat ya wih ada telinganya guys ini bukan telinga ini sirip ya guys ya tapi keren sih ini kayaknya keren ya Oh lucu gitu guys Oh ya ada ikan apalagi nih ikannya ada yang kayak gini guys ini ikan sebelah ya nih lihat ada total total kayak black diamond kayak ikan pari black diamond tapi ini adalah ikan sebelah guys nih oke keren kita ambil air dulu guys karena belum ada airnya tadi pas kita cari undur-undur laut Oke nih guys ikannya nih keren ikannya ya warnanya total total gitu guys tapi kayak lidah gitu ya di tempatnya temen-temen ini namanya apa komentar aja dibawah guys kalau di sini namanya itu ikan lander tapi untuk yang panjang ini yang ikan diwitu aku enggak tahu itu namanya apa guys temen-temen atau komentar aja dibawah ya guys ya ini aku dapet berbaikan dan beberapa undur-undur laut ya nah ini aku mau nyerok lagi guys Hai apa ini kosong ternyata guys kosong lagi nih guys ada ikan di sini kena nih Oh di sini ada lagi guys ini dia terdampar di aliran air ini aliran laut yang lagi mengalir kayak gini tapi banyak pasirnya aku cuci dulu ya guys ya karena banyak pasirnya tapi ada ikannya ini beberapa ekor deh cuci dulu ini kan apalagi ya guys ya wadah ikan ini lagi sebelah juga ya ikan sebelah ada kerang juga yuk kita masukin ke wadah guys nih yang panjang ini aku enggak tahu ikan apa kita taruh dari yang ini dulu nih si kerang atau remis ya di sini namanya remis guys Hai pus ini ada ikan apa ya guys ya ikannya putih kayak gini kayak ikan-ikan tuna ya kita taruh terus ini ada ikan panjang kayak gini guys kita taruh terus ini ada ikan sebelah dua ekor di sini aku aku dapatnya yuk kita taruh juga ini satu lagi Hai ikan sebelahnya sebetulnya bisa gede tapi kalau aku pakai seser kecil kayak gini pastikan yang kecil yang bisa kita dapat guys kalau kita pakai yang gede biasanya ikan gede yang kita dapat oke ini aku dapat beberapa jenis hewan di pesisir-pesisir ini tuh ada kelomang guys kita serok ya nih Hai Oke dapat kelomang tapi ini banyak pasirnya guys kita bersihkan dulu pasir-pasirnya ini Hai tertunggu airnya mendekat lagi nah udah kita bersihkan guys nah nih uh ada ikannya juga nih ikan sebelah lagi guys yang aku dapet Hai nih wih ada apa nih Ayo kita masukin di wadah ya guys ya Hai nih ikan sebelah dua ekor terus ada apa namanya kok kelomang ya guys ya oke udah kita taruh pun nyangkut ini guys kelomangnya Hai nih dia mencapit Hai udah kita taruh aja guys Hai ikan sebelahnya kita taruh Hai nah sepertinya kita udah dapat beberapa ekor yang cukup untuk kita review guys nah oke guys ini hasil berburu kita di pesisir-pesisir pantai ya di pinggir-pinggiran pantai aku dapat beberapa jenis ikan nih ada ikan sebelah-sebelah kayak gini nih ikannya lucu banget toton-totol guys kayak ikan pari black diamond tapi ini kan sebelah ya terus ada ikannya kayak gitu terus ada undur-undur laut terus ada kerang ya atau remis terus ada ikan yang kayak gini aku nggak tahu terus ada ikan yang ke ada kelompangnya guys nah nah cukup seru ya nantinya guys ini aku udah sampai di rumah dan ini ikan sebelahnya aku taruh di akwarium dia itu lucu banget ya lincah banget kayak kayak itu remalahan guys kayak lintah nih bentuknya pipih ya dan dia mulutnya ada di samping kiri atau kanan nih guys kayaknya samping kiri ya mulutnya dan matanya itu juga enggak simetris guys kita taruh lagi nih oke terus kita taruh ikan yang kayak gini guys yang kayak ikan catfish gitu kayaknya unik lucu ya guys ya kayaknya sih ini banyak di pesisir-pesisir pantai gitu guys di temannya temen-temen apa ini komentar nah terus kita taruh si undur-undur lautnya ini guys ini enak juga kalau digoreng tapi kali ini kita akan pelihara ya guys ya sekalian nanti buat semilan buat ikan buntalnya guys karena ikan buntal suka banget krustacea seperti ini guys nah ini ada ikan kayak gini aku enggak tahu juga ini jenis ikan apa guys tuh larinya kencang ya jadi aku enggak fokus ini untuk ngamerainnya guys terus kita dapet remis atau kerang seperti ini guys kerang pasir ya atau kerang apa ya temen-temen nyebutnya nah terus ada ikan kayak gini kayak ikan tuna ataupun ikan apa ini guys tapi ini bukan jt ya atau jen driveli guys karena mulutnya enggak sekejam jt ya terus aku dapet kelomang guys nah guys ini mau aku taruh di di marinteng ya atau tank air laut guys ini aku mau taruh semuanya saja ya ada undur-undur laut dan juga ikan-ikannya kelomangnya juga guys kita taruh semuanya guys oke oke udah aku taruh-taruh yang ikan sebelah itu kayak lintah guys pergerakannya ya mirip banget sama lintah dan untuk ikan-ikan lain enggak terganggu disini ya guys ya nah ini undur-undur lautnya langsung nyusup-nyusup ke pasir ya guys langsung menggali-gali pasir seperti undur-undur terus ikan-ikannya itu berenang-berenang terus ikannya ada yang bengong disini guys kelomangnya mulai manjat ke batu guys nah terus guys ini si undur-undur lautnya kita kasih makan buat ikan buntal ya guys ya karena ikan buntalnya juga udah kelaperan tuh si ikan buntal suka banget makan undur-undur ini karena dia itu dari golongan crustacea yang disukai sama ikan buntal guys jadi ikan buntal ini atau milik puffer fish ini suka sama hewan-hewan yang keras ya seperti keong dan juga udang-udangan seperti ini guys nah guys ini lagi makan ini tinggal separuh doang ini badan si undur-undur lautnya guys karena dikroyok sama si puffer fish ini guys oke kapan-kapan kita hunting hewan-hewan untuk dijadikan makanan buat si ikan buntal di kerajaan ikan buntal ini guys oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe salam satobi guys selamat menikmati